Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menghadirkan sebuah kisah yang memukau dan penuh inspirasi tentang perjalanan menuju Islam. Mari kita simak bersama kisah Mualaf Komang, istri dari Raim Laode, yang memeluk Islam tepat di hari pernikahannya dan hari ulang tahunnya. Dalam video ini, kami akan mengungkap kisah perjalanan spiritual Komang, istri dari Raim Laode, yang memeluk Islam pada hari yang begitu istimewa baginya. Kami akan mengeksplorasi momen-momen penting dalam hidupnya, termasuk keputusannya untuk memeluk Islam, tantangan yang dihadapinya, dan perubahan yang terjadi setelahnya. Melalui narasi yang mendalam dan detail, kami akan membawa Anda untuk merasakan keajaiban dan kekuatan iman dalam kisah ini. Judul, Kisah Mualaf Komang, istri Raim Laode, tepat di hari pernikahan dan hari lahirnya. Inilah kisah Mualaf Komang, istri Raim Laode Komika dan penyanyi asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Komang merupakan istri Raim Laode yang merupakan keturunan Bali. Pemilik nama lengkap Komang Adewidian dari itu lahir di Bali, tanggal 24 Oktober tahun 1995. Komang memutuskan menjadi Mualaf tepat beberapa jam sebelum pelaksanaan pernikahan dengan Raim Laode. Raim Laode dan Komang menikah pada 2022. Saat ini mereka telah dikaruniai satu anak laki-laki. Dalam proses menjadi Islam, Komang tidak serta merta langsung mengucap dua kalimat syahadat. Namun, ada proses yang harus dia dan Raim Laode lakukan terlebih dahulu. Raim Laode mengatakan bahwa dalam kepercayaan sebelumnya dari Komang ada yang namanya upacara pamitan. Saya baru tahu, sembahyang dalam istilahnya teman-teman Hindu, menyembah yang wih disembahyang. Kalau kita akan sholat, ucap Raim Laode dalam podcast Warung Kopi PWK. Dia menceritakan bahwa sebelum menikah harus mengikuti dan menjadi bagian dari upacaranya. Raim Laode pun ikut serta dalam upacara tersebut dengan dipakaikan pakaian adat Bali. Saya ikut ke Pura, ikut sembahyang. Si pendetanya bilang kamu hanya menemani, tapi setiap gerakan ikut, ungkapnya. Dia juga menceritakan bahwa Komang menangis saat proses berpamitan tersebut. Setelah upacara selesai, mulai saat itu pula Komang resmi menjadi ateis. Komang memeluk agama Islam dua minggu sebelum pernikahan. Sebab untuk menjadi muslim perlu menunggu satu minggu. Raim Laode mengatakan bahwa tidak ada pelatihan sholat untuk Komang persiapan masuk Islam karena mereka belum mahram. Apabila Komang duluan menjadi Islam, dia tidak ada yang mengimami. Satu minggu berlalu, Komang harus melaporkan berkas kecatatan sipil untuk dimualafkan. Namun karena dia belum mualaf, harus menunggu satu minggu lagi. Komang mualaf tepat di hari pernikahan yang juga hari lahirnya. Raim Laode mengatakan proses mualaf Komang dilakukan pada pagi hari. Akad nikah dilakukan pada sore hari dan proses resepsi dilaksanakan pada malam hari. Kisah mualaf Komang mengingatkan kita akan keajaiban dan kekuatan iman, serta betapa Allah memberikan hidayahnya kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ini juga menunjukkan pentingnya membuka hati kita terhadap kebenaran, bahkan di tengah kesibukan dan perayaan-perayaan dunia. Kisah ini mengilhami kita untuk tidak pernah menyerah dalam pencarian kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu aklam bisawaf. Demikianlah kisah mualaf Komang, istri dari Raim Laode, yang memeluk Islam di hari yang begitu istimewa baginya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus memperkuat iman, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan merayakan kebesarannya dalam setiap momen hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!